Mengerikan karena tersisa beberapa match saja bagi mereka dan Ivers Icon apakah mereka mampu untuk mempertahankan tahta top 2 mereka di puncak kelas men sementara. Langsung saja KB Talia dan TGOMO bakal masuk ke dalam Land of the Neladia Game yang kedua Ivers Icon versus Pabst Esports. Yup ini dia langsung saja kita lihat apakah dari Pabst bisa mengamankan 2-0 atau tidak. Karena melihat dari komposisi hero yang dimiliki oleh Aoi Vos Icon ini kuat-kuat banget ada Pendragon, ada seorang Kufra ini bisa menjadi frontliner yang sulit banget ditumbangkan oleh teman-teman dari Pabst Esports. Tapi di arah midline kita sudah melihat adanya Ando dan juga Panser yang mencoba memberikan zoning ke arah Cheesecake dan juga Lay dengan ada Starlight Push otomatis. Ando bakal cukup pede banget untuk nge-clear wave-nya dan itu dia satu terakhir revenge untuk menakut-nakuti gretak aja ke arah Pabst Esports kali ini KB. Yes dan kali ini pergerakan dari EVL-nya dia sudah mulai hadir juga mendapatkan 1 retribution tanpa danya kontes sama sekali 4 hero hadir hanya untuk mengamankan Little Wonder Ando. Kali ini masih berfokus sama Poking Damage dan Iris out of nowhere dia sudah hadir di bagian 1 orange buff-nya. Mencoba untuk mengamankan 1 retribution tapi kali ini masih bisa didapatkan dan Iris oh my god First Blood diamankan oleh seorang Ray dengan Execute-nya ternyata sudah connect dari 1 WP6 Shuriken-nya. Dan ternyata damage dealing yang terlalu tinggi EVL dipadukan dengan Phantom Shuriken dari Ray-nya. Wow sakit banget Iris di arah early game bahkan harus tumbang. Di bawah menit kelima Iris-nya tumbang ini gak baik banget dimana ketika dia sudah tumbang otomatis sparkle buff-nya juga ikut bilang bersama dengan dia di shutdown. Tapi Iris kali ini mencoba untuk mengamankan dari orange buff-nya lagi semenjak itu lay di arah mid lane. Sudah cukup di-pressure aja keberadaan oleh Panzer dan juga Ando. Nampaknya Evolus Icon di game yang kedua ini dia bener-bener hati-hati banget Profesor. Yes dan kali ini Cheesecake dia juga bener-bener melakukan checking map dengan sangat amat konsisten. Dia tahu apa yang dia lakukan dan sementara itu Chakim di arah bottom lane. Dia mencoba untuk nge-outvarm dari seorang Ray-nya. Dia coba untuk mendapatkan keunggulan di awal. Dapatkan level 4 dan bakalan langsung naik gunung ke bagian top river. Untuk mendapatkan turtle setup yang lebih pasti. Cheesecake langsung terkena tarian revest daripada seorang Panzer. Dan di belakang sana Ando langsung mengeluarkan satu cast assault-nya. Langsung ada satu pergerakan juga Tempel Softlight digunakan. Dan bakal ada retribution for safety. Iris bakal mundur Poesie. Sudah mengeluarkan Vengeance spell-nya. Tapi kali ini udah ada Pendragon juga yang mulai muncul. Shadow Kill digunakan. Tapi kali ini damage-nya masih belum cukup. Dan Pendragon dalam ancaman stun connect. Tapi bakal menjadi eksekusi yang baik bagi seorang Poesie di arah top lane. Yap kali ini Pendragon-nya masih bisa di eksekusi oleh teman-teman dari Pabsi Sport. Mengingat ini belum memasuki ke light game otomatis Uranus. Masih bisa ditumbangkan. Belum terlalu tebal. Tapi walaupun demikian lihat kali ini di arah top lane. Bagaimana dari Pabsi, EVL dan juga Poesie. Mencoba untuk mengamankan semua gold shield yang ada. Mencoba untuk unggul dari segi objektifnya. Tapi sudah datang juga kali ini dari Panzer dan juga Pendragon. Langsung mempukul mundur pergerakan dari teman-teman Pabsi Sport. Tapi kali ini Iris-nya masih cukup sibuk untuk mengejar kereta tinggalannya. Dari yang tadi dia sudah langsung di pick off di menit-menit awal kali ini Profesor. 3 menit awal Om Mawah apa yang sudah terjadi di sejauh ini? Karena tadi Tartal-nya sudah diamankan sama Evil's Icon lah padahal. Ya, pertukaran yang sebenarnya masih cukup oke untuk Pabsi sendiri. Mereka punya Pabsi, sorry mereka punya Evil dengan isu-isu yang bisa ciptain critical juga. Jadi dari Pabsi, PR mereka adalah mereka harus cepat untuk bisa dapetin item agar bisa memberikan penetrasi terhadap Uranus. Karena di sini semakin lama game ini berjalan, kita tahu bagaimana ketika Uranus di pick akan membuat game ini lebih late lagi, KB. Ya, setembakan ada satu pertukaran kill di sana. Cakim untuk Lay tentunya dengan Varsha. Dan kali ini Panzer sudah all out. Artinya tidak akan ada Tyrant Rage untuk beberapa detik ke depan. Tapi Iris cukup bebas untuk melakukan segi rotasi. Dan bahkan ini sudah mulai memasuk ke menit yang keempat. Dia sudah siap seharusnya untuk melakukan setup ke arah Tartal yang kedua. Begitu juga dengan EVL, Poisy, tapi di sisi lain masih berhadapan, masih bercibaku dengan seorang Pendragon. War X sudah dimiliki, dan Ando di sisi lain juga sudah memiliki Satu Clock of Destiny. Sama halnya, Rey yang baru saja kelar di Wave Minionnya juga langsung mencoba untuk mendapatkan Satu War X. Tapi Pendragon lihat bagaimana dealing damage dari Poisy yang terlalu tinggi. Dan bahkan Turtle Camp by Fruity Sorcerer sudah tertangkap kali ini dari CCTV kita. Pendragon masih standstill ternyata di bagian top lane-nya, Talia. Iyap, masih tidak ingin melakukan regroup para teman-temannya dari Pendragon lebih fokus untuk melakukan cut team minion di arah top lane. Tapi kali ini, Turtle-nya sudah mulai di-start aja di-pop oleh seorang Iris dan dipantau keberadaannya oleh Cheesecake dan juga Rey. Dan ini dia inisiasi takeover dari Turtle menyelai untuk dilakukan oleh Poisy Swamp. Tetapi Turtle-nya ternyata berhasil untuk diamankan oleh seorang Yisun-Sin. Tapi justru Iris dan juga Panther yang harus ditumbangkan. Dua sudah hilang dari Voss Icon dan Pendragon mencoba untuk nahan badan di arah depan. Mengusir pergerakan dari Poisy dan juga seorang EVL. Tapi ternyata dari Voss Icon mereka harus regroup, mereka harus mundur, retreat semuanya. Udah kehilangan dua pemain ditambah kehilangan Turtle-nya, KB. Yes, dan kali ini lihat bagaimana setup lagi dari EVL ke arah bottom lane. Dia tahu dia sudah masuk menit yang kelima. Tidak ada gold shield to red, kayaknya bakal langsung ditabrak begitu saja. Sementara itu Ando udah mulai kelihatan di depan sana. Feder Airstrike digunakan, langsung flick out dari lainnya. Dan bahkan Pansar hadir dengan Titan Revenge. Tapi tidak konek karena siapa-siapa sementara Cheesecake. Nanti. Coba untuk memberikan sedikit informasi, tapi di bottom lane juga bakal didorong. Jadi kayaknya tidak bakal ada pertumpahan darah di arah bottom lane. Dan kali ini Talia bakal reset begini saja dari kedua belah tim. Iya, dan di arah bottom lane sudah memontain shocker juga langsung di pop-up. Cheesecake-nya cukup dikepung oleh tiga pemain dari EVOS Icon. Sementara itu, kali ini wow, ternyata di arah top lane. Pendragon-nya berhasil untuk memulangkan poesies. Tapi kali ini sudah ada order of bleed-nya dari Ando. Coba untuk kulmudur lagi ke arah belakang. Hati-hati ini, Pup sudah berhasil untuk dibalikin keadaannya perlahan-lahan oleh EVOS Icon. Di mana? Kali ini dari EVOS Icon. Walaupun mereka tertinggal dari satu network. Tapi kali, wow, Panther nampaknya turn reach untuk karah minion-nya aja ya. Agar tidak masuk karah mid di tarah tengahnya, Profesor. Iya, sekali ini Pendragon mencoba untuk memporak-porandakan lidi belakang dengan Aenic Edge-nya. Cheesecake ternyata dalam keadaan yang cukup berbahaya. Dan bakalan keculik begitu saja EVOS Icon. Kali ini mengungguli dari segi gold leading-nya perlahan-lahan. Chakim juga sudah ready di depan sana. EVOS Icon mencoba untuk mendobrak di bagian tengah lay-nya. Udah mulai langsung ditarik begitu aja dia udah gak punya flicker lagi. Dan bakalan ada wings-by-wings-nya di-cancel. Dan bakalan ada Andom jadi eksekutornya dengan satu buat darkening. Tapi EVL-nya belum tumbang sementara. Ray, dia disolo pick off oleh Iris. Karena ada perbedaan dua level di sini. Dan langsung mengicar ke arah turtle yang selanjutnya. Bakalan ada Panzer juga yang mendinai rotasi daripada seorang. Panzer? Poesie tapi Poesie. Dapatkan sebuah point kill. Aduh juga bakal ditabrak. Double kill. Oh my God Poesie. Look in for Mo Chakim. Ternyata mungkin bakal mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini ada attribution juga. Chakim bakal tumbang triple kill. Didapatkan oleh seorang Poesie. Look in for Mo EVL. Gak bisa survive. Tapi Poesie. Coba untuk menangkap seorang Iris. Namun triple kill dari Poesie. Membuka mata kita bawa Poesie. Dengan lima point killnya. Kali ini harus udah mulai dihentikan. Dan dia Pendragon juga harus mundur. Dia langsung menggunakan purify concentration for safety. Ini bener-bener berbahaya. Karena Paps ternyata masih memiliki satu senjata rahasianya Talia. Iya ini walaupun EVLnya sudah ditumbangkan. Tapi Poesie dengan 510. Ini bukanlah hal yang baik bagi teman-teman dari Evos Icon. Poesie dia bebas banget. Walaupun tadi sempat di shutdown. Keberadaan oleh Pendragon. Tapi kalau misalnya Poesie bakal bebas. Kali ini bakal menjadi tumpuan utama juga. Bagi teman-teman dari Paps Esports. Tapi kali ini Penser. Mencoba untuk menzoning Baili. Keberadaan dari Poesie Taren Rage yang terkonek. Dan Poesie langsung mempop up Inferno. Dan gak bisa. Untuk dipaksain oleh teman-teman dari Evos Icon. Tapi begitu pula dengan adanya. Tapi soalnya langsung lontarkan. Untuk melamatkan diri dari seorang linknya. Kupuraya sudah hilang. Tapi kali ini mencoba untuk mundur lagi. Semua pemain dari Evos Icon. Paps Esports di game. Yang kedua. Bisa kita bilang masih cukup kuat banget. Untuk meliding tempo permainan. Dan brand of order mau gak mau. Juga harus dipop up oleh seorang Ando. Kalau gak ada order of religion. Itu udah pasti Ando bakal menjadi bulan-bulanan. Bagi Paps Esports di arah bottom lane-nya Profesor. Yes. Dan kali ini lihat bergerak lagi. Karena bagian mid lane lane. Yang udah punya flicker. Kali ini harusnya udah mulai bisa set up juga. Untuk melakukan team fight. Dengan arti Larry High Ground Defendernya. Feather Airstrike. VL. Apakah dia udah selesai dengan win of nature? Karena aku menanti. Untuk nanti set up team fight jangka panjangnya. Ketika udah ada Yusunshin. Dengan tarik ulurnya yang cukup matang. Apalagi mereka punya Carmilla. Sebagai satu kaitnya. Satu yang bisa tarik ulurnya. Dengan regen yang cukup tinggi. Om Wawa. Menit yang ke sembilan di sesaat lagi. Lord set up. Apa yang harus dilakukan oleh Yusunshin. Karena mereka dalam keadaan under. Ya dari Yusunshin. Mereka harus bisa memancing keluar. Semua source skill dari Paps. Dan entah apakah itu dengan meletakkan Ruby di garis depan. Ataupun Pendragon. Yang harus berfungsi maksimal juga. Karena poisi. Kalau kita lihat disini. Tamusnya bisa memberikan damage yang sangat dalam sekali KB. Cheesecake hadir. Stun connect. Langsung mengincar karaca Kim. Tapi kali ini empat hero sudah menggunakan conceal. Dari rom item. Panzer masih menanti di depan sana Pendragon. Hadir. Tyrant revenge sudah digunakan. Gak kena karena poisi. Poisinya cukup standstill di depan. Dia sangat amat kuat dan percaya diri. Dia dengan diri match yang sangat amat tinggi. Sepertinya akan memaksa untuk Evil's Icon. Mengeluarkan source skill-nya. Iya ini dari Evil's Icon. Mereka mencoba untuk dipancing aja. Tapi kali ini dari Pendragon-nya juga. Udah memasuki. Karena mid game ini bakal makin kerat lagi. Makin sustain lagi. Bakal makin susah. Untuk ditumbangi oleh teman-teman dari Pubs Esports. Tapi walaupun Miki yang poisi. Di arah atas. Poisinya mencoba untuk langsung diberikan pressure oleh Chakim dan juga Ando. Tapi Ando-nya sekarang udah mundur. Chakim bersisat sendirian. Dikenain. Tiga pemain dari Pubs Esports. Banah benar dihajar. Menjadi samsang dan bulan-bulan. Dan bakal vera rasrak-nya pun sakit banget. Datang ke arah seorang Chakim. Pendragon mencoba untuk membackup ke teman-temannya. Tidak hasil lagi. Karena Lord Pit. Tapi kali ini Pendragon masih bisa selamat. Tapi kali ini juga sudah mulai diharas habis-habisan oleh Ray. Dan nampaknya Pubs Esports mereka bakal lebih komit ke arah Lord-nya ya Profesor. Oke Iris menanti di depan sana. Finch Poisy sudah digunakan. Coba untuk mendapatkan informasi. Poisy menahan semua diri damage-nya. Smell Vengeance-nya masih ada. Zero kill bakal digunakan. Tapi ke arah belakang Pendragon dalam ancaman. Tapi masih bisa survive. Iris coming up dan Ray-nya juga dalam ancaman. Tapi kali ini EVL dapetin satu Lord-nya. Dan stunnya connect. Iris mencoba untuk mundur. Tapi masih berhasil. Ray-nya tumbang. Ditukar-karenkan Panzer. Dua untuk satu Cheesecake juga harus hilang. Tapi kali ini empat. Masih stay. Dari Evo's Icon. Dan bakalan mereka memaksa untuk mundur. Pendragon harus lebih berhati-hati. Karena kali ini sudah ada EVL. Dan langsung menggunakan concentration. Back for safety. Pendragon gak bisa salah-salah untuk join the team fight, Talia. Iya, tapi Evo's Icon masih bisa mempertahankan keempat membernya. Dan hanya kehilangan Panzer ini merupakan sebuah keuntungan. Dimana hanya adalah satu buah romer yang berhasil ditumbangkan. Tapi kali ini Lord sudah langsung bergerak ke Rabat Temlane-nya. Dan di menit yang ke-11 dengan item yang seperti ini. Akankah Evo's Icon masih bisa menahan gempuran dari Pubs Esports? Iya, bakal berat untuk Evo's ya. Terutama kalau mereka akan ke-pick off satu demi satu, Talia. Dan itulah yang terjadi. Dan dari Pubs mereka hanya akan memaksimalkan dulu untuk Super Minion-nya. Untuk mendapatkan seluruh Alter Tarant sekarang, Gabi. Iya, langsung saja bergerak ke bagian Midlane kali ini. Inner turretnya Mali Hajar. Panzer mencobrol bertanda Gaby Saifiel. Bakal menumbangkan sedangkan Mountain Shockernya. Dan bahkan Poesie sudah ketrigger dengan Vengeance spell-nya. Cakim tadi juga sudah mengeluarkan satu M of Vendor Pendragon. Udah mulai muncul Poesie lagi dan lagi memberikan tekanan karena Pendragon. Poesie benar-benar ada di semua teamfight kali ini. Dia menjadi lini terdepan dan bakal memberikan tekanan dengan saat amat luar biasa. Cheesecake langsung memberikan di ring damage-nya. Regen-nya juga masih ada. Cakim mencobrol bertahan terlebih dahulu. Tapi kali ini gempuran dari jarak yang cukup jauh dari Lay. Benar-benar membubarkan pasukan dari Evo's Icon, Talia. Iya, masih bisa untuk ditahan aja High Ground Events milik Evo's Icon. Dan kali ini Panzer juga sudah membuat satu buah Athena Shield yang akan mendinai damage yang diberikan oleh Fedor Israe seorang Lay. Tapi kakankah ini cukup untuk membalikan tempo permainannya? Karena di menit ke-12 kali ini, kita sudah melihat adanya Paps Esports yang cukup meliding jauh dari segi network-nya. Dan inilah replay ketika tadi kita melihat adanya Pendragon yang mencoba untuk dijadikan target utama, tapi ternyata nggak berhasil ditumbangkan. Dan malah Yisansin yang mendapatkan Lord-nya, Om Wawa. Iya, dan memang benar seperti itu adalah bahwa dari Pendragon, dia harus memaksa semua source skill mengarah ke dia. Kalaupun bukan Pendragon, itu adalah tugas dari Panzer sendiri. Tapi Paps, dari segi source damage skill-nya Lay, dengan feather airstrike-nya, ini dia satu hero yang harus bisa ditangkap juga. Dan dari tadi kalau gue lihat, Lay-nya bebas banget sih dari belakang. Empat kali feather airstrike selalu bisa dilepaskan oleh Lay. Berarti tugas utama untuk Iris adalah bagaimana melompat ke arah dari Lay. Setidaknya ini meng-cancel dulu, biar teman-teman yang lain dari Evo's Icon bisa masuk untuk melakukan teamfight KB. Iya, makanya dari tadi setup yang benar-benar harus dimatangkan dari kedua belah tim, jangan sampai malah mereka salah untuk melakukan setup dan berujung fatal. Karena balik lagi, dari sisi itu Red, hanya baru top lane dan Ando udah mulai ketahuan, Tyran Rage-nya bakal kena dua dan begitu saja ditarik oleh seorang caking mengicar ke arah belakang Iris-nya. Nah, langsung on point banget. Tapi kali ini langsung ada tempat soft lane digunakan, shadow kill tapi ternyata mengicar ke daripada seorang Kray yang punya execute. Langsung di-shutdown. Chakim dapetin satu tapi ternyata nggak bertahan lama. Hanya menukarkan Lay saja, Panzer masih dikejar. And that's another execution double kill dari EVL yang sudah memiliki dealing damage yang sangat amat tinggi. Hanya tersisa Pendragon dan juga Ando kali ini di Battlefield. Pendragon tapi udah mulai ketahuan, bakal dikejar juga Inferno sudah dibuka, bakalan langsung loncat saja dari Poesie. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill tapi Ray mengicar ke arah bottom lane. Cheesecake juga udah mulai hadir, masih stay still bakal Ando. Dia terkena dealing damage yang cukup tinggi. Base-nya udah mulai terekspos dengan hadirnya satu inhibitor turret super minion untuk Paps Esports di arah bottom lane, Talia. Ya, mulai untuk dipasakan dan juga dirontoki satu demi satu inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi walaupun demikian kali ini, teman-teman dari EVOS Icon sudah respon kembali. Masih bisa untuk ditahan aja di buying time oleh seorang Pendragon dan juga Ando di arah Land of Dawn. Sehingga dari Paps Esports di minute yang ke-14 ini, mereka belum berani atau belum bisa untuk langsung mendobrak ke alini base yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi walaupun demikian, Lord kali ini sudah hadir. Dan Lord, kalau misalnya dari Paps Esports bisa mengamankan Lord kali ini lagi, ini bukanlah hal yang tidak mungkin untuk langsung memenangkan 2-0 dari Paps Esports. Tapi sudah ada Metal Shower juga, eh maksudnya Mountain Shower dari seorang Yisanshin yang sudah langsung di-pop up cakimnya. Kali ini menjadi pertahanan di depan. Tapi Lord belum mau dipaksain aja nih dari Paps Esports, Profesor. Yes, dan bakal coba untuk tarik ulur terlebih dahulu dari kedua belah tim. Kayaknya nggak mau terlalu ngambil resiko juga karena terlalu beresiko kalau seandainya mereka mau nabrak sekarang. Ini saatnya untuk EVOS Icon melakukan setelah terhadap Lordnya. Lihat damage-nya cukup tinggi banget. Dari beberapa puncher. Coba untuk dapetin 1, Tyrant Rage-nya juga connect. Langsung mencoba untuk menarik ke arah EVL. EVL bakal tumbang Immortal-nya, bakal pecah tempat Soblet. Sudah digunakan tapi di belakang sana Cheesecake-nya juga harus dihilangkan. EVL masih survive. Bahkan cakim dalam ancaman Tyrant Rage-nya juga connect lagi karena Ray. Ray-nya bakal dicerbong Singbol, nggak bakal bisa survive. Kali ini malah dibalikin oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan dengan Mountain Shocker, kali ini 3 melawan 5. Posisinya bakal jadi buruk bagi teman-teman dari Paps karena mereka akan kehilangan Lord yang kedua. Dan langsung diamankan tanpa adanya kontes. Posis masih dikejar tadi. Revenge masih connect. Balik kejar juga sama cakim. Dan bakal langsung di-exekusi dengan cepatnya. Posis masih punya 1 Immortality. Bakalan 1 ada banner extract dari lane-nya. Tapi masih bisa bertahan hidup. Untuk teman-teman dari Paps Esports. Bakalan lihat juga di sini EVL. Apakah balik digangguin? Nggak sepertinya. Bakal pulang. Back for safety. Dan Lordnya bakal bergerak ke arah top lane. Om Wawa. Lordnya sudah dicuri. Apa yang dilakukan oleh Paps Esports, Om Wawa? Iya, mereka balik lagi. Sini Vendragon yang memang ditugaskan untuk membawa game ini lebih lama lagi ya masuk ke dalam late game. Dan ini berjalan mulus untuk Vendragon. Dia bisa mancing perhatian dari Paps untuk kejar dia. Sedangkan teman-teman yang tadi mencoba untuk mendapatkan Lordnya. Dan berhasil. Berhasil banget. Belum lagi tadi si Lai bisa didapetin di bagian belakang. Dan air strike-nya nggak 4 kali. Cuma sekali sampai 2 kali, Gabby. Yes. Dan kali ini benar-benar langsung mencari kata top lane. Langsung aja ditabrak begitu saja. Dan bakalan masih depan Dragon yang mencoba untuk menanti bersama dengan Panser. Dapetin satu dengan Iron Revenge. Nggak miss begitu saja EVL. Juga coba untuk menarik ulur gameplay-nya. Tapi ternyata itu target yang salah EVL. Apa yang kamu lakukan? Kamu lanjut ke depan dengan Traceless. Nggak ada immune lagi. Dan Iris berfokus sama mid lane inhibitor turret. Masih ada Lai menanti. Di depan sana Vader air strike-nya masih cooldown 2. Juga harus tumbang. Ray-nya hilang Iris. Tapi dalam keadaan yang tertekan. Di depan sana tempat sombret digunakan. Terendray juga bakal connect. Boisi hilang. And that's another wipeout. Harusnya untuk EVOS Icon. Satu sama kita akan menuju ke game. Yang ketiga triple kill dari Ando. Base-nya udah mulai terexpose. Bakalan langsung menuju ke game. Yang ketiga. Yup. Dita akan melihat adanya game yang ketiga. Karena satu sama kali ini dari EVOS Icon. Berhasil untuk menyamakan kedudukan. Dan Pubs Esports. Walaupun di game yang kedua.